Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bunda dan teman-teman semua, berjumpa lagi dengan channel Bunda Walid Hari ini saya menyiapkan menu berbuka puasa yang ke-11 Saya awali dengan menggoreng tahunya ya bun Oh iya bun, sapa-sapa dulu, gimana kabarnya Bunda dan teman-teman semua Semoga Bunda dan teman-teman semua sehat selalu, bahagia selalu Dan lancar menjalankan ibadah puasanya Oh iya bunda, saya ucapkan banyak terima kasih Yang sudah subscribe video saya ini, semoga Allah membalas kebaikan dari Bunda dan teman-teman semua Dan kalau nonton, ditonton sampai habis ya Jangan di skip-skip Happy World Jing Lalu kita siapkan bumbu sambal petisnya Lombok, garam, dan bawang putih aja Lalu kita tumis bumbu sambal petisnya Setelah kita haluskan Setelah kita siapkan minyak Untuk menumisnya Setelah tumisannya matang, kita masukkan petisnya ya bun Setelah selesai membuat sambal petis Kita siapkan Bumbunya bakso Bumbunya adalah Bawang merah, bawang putih, merica, seledri, dan bawang pre Bawang merah, bawang putih Kita haluskan Setelah kita haluskan Bawang merah, bawang putih, merica Lalu kita mulai menumis ya bun Dan di sebelahnya lagi Saya rebus tahu ya bun Tahu itu untuk kombinasi baksonya Buat bakso daging itu Saya kasih tahu mentah Tapi direbus dulu ya bun Selesai bumbu yang dihaluskan ditumis Kita masukkan seledri dan bawang pre Setelah tumisannya Bumbunya layu dan matang Kita masukkan air Kalau buat bakso daging ini Selalu saya kombinasi dengan tahu rebus Biar kayak bakso malang ya bun Hehehe Atau bakwan malang Setelah kita masukkan air Untuk kuahnya Lalu kita masukkan baksonya Lalu kita kasih garam Dan Kaldu jamur Dan kita masukkan Bakso dagingnya Akhirnya Selesai sudah Saya membuat Bakso daging Tahu goreng petis Dan sambal petis Dan sambal petisnya Dan ini pun penampakannya Sambal petis Yang belum saya buat Untuk pihunnya ya bun Selesai sudah Masakan saya Saya lalu membuat Kelpon Bahannya 250 tepung ketan Gula merah Disisir Tepung ketannya 250 ml Ditambah Tepung beras 2 sendok aja ya bun Lalu Kita aduk Dan kita Kepal-kepal Dan kita bulat-bulatkan Ya bun Dan dikasih Dikasih Gula merahnya Setelah selesai Kita bulatkan Kita siapkan Air Untuk merebus Kelponnya ya bun Kita tunggu Sampai Mendidih Dan dikasih Bimoli 2 sendok aja Setelah Mendidih Kita masukkan Kelponnya Dan ditunggu Sampai Mengambang Dan ini bun Sudah mengambang bun Kelponnya Nah ini Sudah matang ya bun Lalu Kita siapkan Kelapa Kelapanya Kelapa parutnya Kita kasih Daun pandan Lalu kita Kukus ya bun Biar enggak Cepat basi Nah ini Sudah matang ya bun Oh iya bunda Cukup sampai disini Video saya Masakan saya Sudah matang Takjil pun Sudah matang Semoga Video saya ini Bermanfaat Dan Menginspirasi Bagi bunda Dan teman-teman Semua Dan Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Ya bun Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye